Karena sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dengan nikmat sehat dan kesempatan itu kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat wal afiat. Selanjutnya, merlah kita haturkan buat nunggung kita Nabi Besar Muhammad s.a.w. Nabi yang telah merubah nasib umat manusia ke arah yang lebih baik seperti yang kerasakan pada saat sekarang ini. Bapak dan Ibu, Saudara-saudara sekalian, terima kasih kami sampaikan sudah bisa hadir di lokasi ini yaitu Kedai Kopi Benem Desa Wonelo Kecamatan Sawangan yang bisa hadir langsung ke sini maupun yang bisa zoom dari lokasi masing-masing. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini sampai siang nanti kita akan menyelenggarakan press conference petani dan nanti akan dipandu oleh Mas Rayendra dengan narasumber dan tanggapan dari para petani. Kita akan memulai nanti sebentar lagi menurut Randon jam 9 kita sudah memulai tapi ini sudah meluat sedikit dan nanti di sini akan ada sambutan dari Bapak Ketua Forum Petani Multitur Indonesia, nanti tanggapan dari para petani dan diskusi. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, mari kita buka press conference kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya untuk mempersingkat acara, kita mohonkan kepada Bapak Istanto selaku Ketua Forum Petani Multitur Indonesia untuk memberikan sambutan atau sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-ibu dari MTCC yang saya hormati, Bapak Fauzi dari Junien yang saya hormati, Bapak-Bapak dari Forum Petani Multitur Indonesia yang saya hormati, ini dari Mas Rahindra dari Petani Milenial yang saya hormati, Bapak-Bapak dari Narasumber, dari Patohar, Pak Yamidi yang masih diperkirkan, yang saya hormati, dan juga Bapak-Ibu dari media lokal dan nasional yang saya hormati. Pertama-tama kita penjadikan puji syukur ke harian Allah SWT yang telah memberikan nama tafid dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di dalam Kafe Benem di Sawanolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, dengan suguhan pemandangan yang begitu indah, hawa yang sangat sejuk, dan juga kopi yang sangat nekmat. Yang kedua, marilah kita sanjukan selawat kepada Jumat Bapak-Ibu besar Muhammad SAW, dan semoga kita sebenarnya mendapatkan sahabatnya di dunia dan dunia. Bapak-Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan pagi hari ini, marilah acara ini kita sama-sama kita jalan-jalan ini, kita ikuti, kita sama-sama kita bincangkan-bincangkan tentunya dalam permasalahan-permasalahan yang berada di sekitar kita semua. Bahwa permasalahan-permasalahan yang berada di kita semua ini permasalahan yang secara umum, secara komplek kita adalah dari petani mempikirkan petani dan untuk petani. Karena di Indonesia yang termasuk negara agraris ini adalah semuanya bersumber dari petani. Baik apapun yang akan dikelola oleh pemerintah itu juga semuanya berasal dari petani. Baik penghasilannya, dari mulai budidayanya, kemudian dari pengolahannya, dari perskapanennya, sampai pengolahannya, yang mana dalam kegiatan ini marilah nanti nanti sama-sama kita renungkan, kita hayati, kita pikirkan bagaimana ke depan untuk masalah pertanian kita, terutamanya itu dari pengololaan dari hasil tembako yang ada di wilayah kita. jadi demikian Bapak-Ibu sekalian sekedar pembukaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, akhir-akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Istanto, selaku ketua Forum Petani Multikultur Indonesia. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Yamedi, Bapak Tuhar yang sudah hadir di lokasi pada pagi hari ini. Selamat bergabung dengan Bapak dan Ibu petani yang lain yang ada di Magelang. Sebagai informasi tambahan, ini kita juga kedatangan beberapa petani dari kecamatan, ada lima kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang, kecamatan Candi Mulyo, kecamatan Windu Sari, kecamatan Windu, kecamatan Pakis, seolah ada lima kecamatan yang bergabung pada pagi hari ini. selanjutnya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian untuk mempersingkat acara kita pada pagi hari ini, kami akan langsung nanti memberikan kepada moderator untuk memandu jalannya acara kita pagi hari ini. beliau adalah Mas Ryan Rasah dan Mahmudin, ketua satu forum BUMDES Kabupaten Magelang, koordinator PKK Millennial Kabupaten Magelang, dan ketua PM4DES. Terakhir mereka, dia adalah CEO Cipta Visa Mandiri. Yang kita tahu beliau punya kambing banyak. Dan nanti mungkin Meliau akan mengantarkan acara kita ke press conference dukungan dan harapan petani tembakau terhadap kenaikan cukai rokok dan pemanfaatan untuk kesejahteraan petani. Monggo, saya lanjutkan ke Bapak Mas Rendra atau Mas Rendra untuk memandu acara kita pada pagi hari ini. Saya serahkan kepada Mas Rendra. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Istanto selaku Ketua Petani Multikultur Indonesia yang saya hormati Bapak-Bapak Narasumber kita di pagi hari ini. Bapak Latif Petani dari NTB, Bapak Yamidi Petani dari Temanggung, Bapak Istanto yang selaku Ketua Petani Multikultur Indonesia sekaligus pada kesempatan hari ini menjadi penanggap atau menjadi narasumber. Yang saya hormati Bapak Asnawi dari Jawa Timur dan juga yang terakhir adalah Bapak Tuhar dari Petani Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Dan tak lupa Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua yang pada kesempatan hari ini hadir secara online maupun hadir secara offline di Desa Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan yang ma'aysa atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa mari kita haturkan kejunjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad yang kita nantikan syafaatnya di Yawmul Akhir Kelak. Bapak Ibu yang saya hormati izinkan saya memperkenalkan diri nama saya Raindra Syahdan Mahmudin tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Asrul dan Alhamdulillah di bulan Agustus kemarin saya dilantik menjadi salah satu duta petani milenial yang tentunya tugas kami adalah bagaimana kita bisa bersama-sama meningkatkan kesejahteraan petani baik itu petani hortikultura tembako peternak dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati pada kesempatan hari ini di kesempatan yang bahagia dan tak lupa saya sapa juga teman-teman yang ada di online sahabat petani terutama petani tembako pada kesempatan hari ini kita akan membahas banyak tentang dukungan para petani tembako terhadap realisasi kebijakan kenaikan cukai hasil tembako atau CHT tahun 2021 untuk kesejahteraan ini pertanyaannya apakah Bapak Ibu sebagai petani tembako ini sudah merasakan kesejahteraannya ini mari kita bahas bersama-sama di kesempatan hari ini sehingga dengan adanya kenaikan cukai tembako ini memang benar-benar terdampak dan nyata bisa dirasakan oleh Bapak Ibu sebagai petani tembako sebelum saya memulai diskusi pada pagi hari ini mungkin saya sedikit akan menyampaikan tentang kenaikan cukai tembako ini jadi dari apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani selaku Kementerian Keuangan beliau menyampaikan bahwa kenaikan cukai tembako atau menaikkan tarif cukai tembako di tahun 2021 ini adalah upaya bagaimana pemerintah menargetkan tahun ini mendapatkan cukai tembako itu sebesar 173 triliun Pak jadi besar sekali tapi apakah Bapak Ibu ini sudah merasakan 173 triliun itu jadi dengan kenaikan ini tentu dampak kepetani tembako harapannya adalah banyak karena dari apa pembagian itu 50% nya adalah untuk kesejahteraan petani dan juga buruh ini apa nanti kita akan membahas bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua terhadap kenaikan ini dan dampaknya sekarang sudah seperti apa dan harapan kedepannya Bapak Ibu sebagai petani tembako ini harus seperti apa sehingga kesejahteraan yang ditopang oleh cukai tadi sebesar 50% dari 173 triliun ini benar-benar dirasakan oleh Bapak Ibu selaku petani tembako mungkin itu sedikit ya pembukaan dari saya dan saya kira tak lengkap rasanya ketika saya tidak menyapa satu persatu apa narasumber kita mungkin saya sapa dari yang paling jauh dulu ya Bapak Latif petani dari NTB mungkin mengikuti secara online ya sudah bisa mendengarkan suara saya Pak Latif mungkin dari Jawa Timur ini Bapak Asnawi apakah sudah masuk di room Zoom Pak Asnawi sudah ya sudah masuk tapi belum kita dengarkan suara beliau mungkin yang di sini dulu yang sudah pasti hadir ini ya Bapak Istanto ini ada mic yang lain Bapak enggak ada ya cuma satu enggak ada oke Pak Istanto sehat ya Pak Istanto Alhamdulillah sehat dan juga Bapak Tuhar Bapak Tuhar sehat Bapak sehat dan yang terakhir yang ada di sini adalah Pak Yamidi Pak Yamidi dari Temanggung sehat ya Bapak siap untuk kita berdiskusi bersama-sama di hari ini santai tapi berkelas Pak jadi kalau kita sebut ini anak-anak muda adalah KTP kalem tapi pasti Pak kalem tapi pasti jadi kita berdiskusi kalem tapi pasti hasilnya pasti konkretnya gitu ya jadi untuk mempersingkat waktu mungkin ini kita awali dari Bapak yang di sini dulu atau yang online dulu Ibu yang di sini dulu saja ganti-ganti ya mungkin bisa dimulai dari Bapak Yamidi dulu ini Pak Yamidi bagaimana tanggapan Pak Yamidi terhadap kenaikan cukai tembako ini dan juga apa harapan ke depannya seperti apa mungkin saya kasih waktu berapa menit Ibu 10 menit 10 menit setiap penanggap silahkan Pak Yamidi bisa berdiri ataupun bisa di tempat tapi sebaiknya di berdiri di depan silahkan baik terima kasih waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak dan Ibu dari MPCC Unimah yang saya hormati Pak Istanto selaku ketua Forum Petani Multikultur Indonesia yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian hadirin yang saya hormati saya cintai dan saya banggakan Alhamdulillah Hirabila Alamin bagi siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita bisa bertemu di rest area ini dengan tanpa halangan catapal Bapak dan Ibu jadi menanggapi tentang kenaikan daripada cukai tembako apakah itu sudah berdampak kemudian apakah itu sudah meningkatkan kesejahteraan petani kalau masalah berdampak jelas berdampak namun berdampaknya satu saat ini harga tembako itu karena isu daripada kenaikan cukai tembako ini mencuat sehingga harga tembako pada petani ini amat sangat murah saya sampaikan jadi harga tembako pada masa pan pan terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bukan yang 15 persen untuk petani, namun yang 35 persen ini untuk petani, kemudian yang 15 persen ini yang bisa digunakan untuk yang program lainnya. Sehingga mana kalau pada saat petani musim panen kemudian ada harga yang kurang menguntungkan bagi petani, di situ ada subsidi harga atau juga ada dana talangan untuk petani itu sendiri. Kenapa? Karena sekarang sampai dengan saat ini memang dari petani atau kelompok-kelompok tani setiap tahun yang dari dana bagi hasil cukai ini belum tentu atau belum semuanya menikmati. Satu contoh, tahun ini tahun 2021 ini kelompok Pak Panggung, kelompok Pak Ajib tidak mendapatkan bantuan yang berupa pupuk untuk tembako. Nah, bantuan yang untuk pupuk tembako pun juga tidak seperti yang diharapkan. Nah, bantuan yang untuk pupuk tembako pun juga tidak seperti yang diharapkan. Kenapa? Karena per satu kelompok ini hanya mendapatkan 1.500 kilo. Padahal harusnya satu hektare, satu hektare ini butuhnya 450 kilo, tapi satu kelompok ini bisa 20 hektare, bisa sampai dengan 25 hektare. Tapi apa yang didapatkan? Dari dana DPHCHT, dari dana CHT ini hanya mendapatkan 1.500 kilo, sehingga kita hanya mendapatkan sebagian kecil saja. Nah, memang belum sesuai dengan harapan petani. Maka dengan naiknya cukai tembako ini atau cukai rokok, ini harapan kepada petani ini untuk bantuan atau untuk pengembalian ke petani ataupun juga ke kelompok tani, ini jauh lebih ditingkatkan lagi. Itu kemudian, yang kedua, dari dana hasil cukai ini juga nantinya kita berharap agar supaya apa, ada dari entah itu kelompok tani atau gabok tan, karena masing-masing desa itu ada kelompok tani, ada gabok tan, ini bisa sebagai jembatan. Jadi, petani ini tidak hanya seperti sekarang menjual ke tengkulak, menjual ke gaok istilah di tempat kami, yang mana mata rantai penjualannya ini memang masih sangat panjang sekali. Nah, mungkin dari dana DPHCHT ini juga bisa dipergunakan untuk bisa kerjasama atau ada link. Jadi, dari kelompok tani atau dari gabok tan, ini bisa langsung menjual ke pihak pabrikan atau perwakilan pabrik. Karena kalau misalnya kita langsung menjual ke pabrik tidak mungkin, karena kan jauh. Tapi setidak-tidaknya bisa langsung menjual ke perwakilan pabrik. Sehingga di situ petani ini punya nilai tawar. Tidak seperti yang sudah-sudah, tidak seperti yang sekarang terjadi. Kalau yang sekarang terjadi, ini dari gaok masih ke pengepul kecil, pengepul kecil ke pengepul besar, pengepul besar ke grader, grader baru ke perwakilan. Sehingga mata rantainya ini amat sangat panjang sekali. Nah, sekarang di perwakilan harga Rp50.000, maka yang sampai ke petani ini paling hanya berapa? Paling hanya Rp30.000-Rp35.000. Sehingga mohon nantinya dengan dana CHT ini pula bisa memutus mata rantai penjualan daripada tembako tersebut. Sehingga harapan daripada meningkatkan cukai dan harapan untuk meningkatkan pendapatan petani atau meningkatkan kesejahteraan petani ini bisa tercapai. Tapi kalau misalkan masih seperti ini, memang tidak mungkin petani akan sejahtera. Jadi, kami sangat berharap banyak melalui MTCC ini pula nantinya agar supaya untuk alokasi dana atau pembagian dari pusat ini jangan hanya 2 persen, tapi bisa didapat sampai dengan 10 persen agar supaya program-program yang ada di daerah, masing-masing daerah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Yamidi. Kita berikan aplos untuk Pak Yamidi. Saya kira dari satu petani saja sudah banyak sekali yang disampaikan. Ini memang ternyata yang dirasakan oleh Pak Yamidi selaku petani tembako ini belum banyak terhadap cukai tembako ini. Tadi, kalau saya menggaris barai sedikit, yang pertama adalah terkait pupuk. Pupuk yang diberikan itu masih sangat sedikit. Jadi, danyanya sekian banyak, tetapi dukungan subsidi pupuk masih sangat rendah. Terus berikutnya adalah yang paling menjadi momok seorang petani adalah pemasaran, Pak. Jadi, pemasaran tadi ternyata perantai pemasarannya sangat panjang sekali. Jadi, kalau di perwakilan itu laku 50 ribu, di tingkat petani hanya 30 ribu. Bayangkan lagi di tingkat, ini 30 ribu di pengrajang, Pak Yamidi. Kalau di tingkat petani yang nanam berapa itu, Pak? Yang ngerajang juga. Tetapi, kalau di daerah sini tidak semuanya yang jadi tani ngerajang. Jadi, kalau di daerah Pakis, Ngablak itu biasanya dibawa ke temangkung yang memang banyak sekali pengrajang tembako. Jadi, ini harapan dari Pak Yamidi adalah bagaimana dana cukai hasil tembako ini bisa mengatasi permasalahan petani, terutama di pemasaran, atau ketidak kestabilan harga, atau fluktuasi harga. Saya kira itu sangat jelas sekali yang disampaikan oleh Pak Ramidi tadi. Jadi, nanti kita tanggapi di sesi akhir, di diskusi. Berikutnya, kita akan mendengarkan petani luar biasa kita dari Jawa Timur. Bapak Asnawi, apakah sudah bergabung? Sudah ya? Sudah bisa kita dengarkan Pak Asnawi untuk menyampaikan tanggapan beliau terhadap kenaikan cukai tembako di tahun 2021 ini yang katanya 50 persennya itu adalah untuk kesejahteraan petani dan buruh. Nah, ini silakan Pak Asnawi bisa disampaikan apa tanggapannya dan apa harapan dari Bapak Asnawi terkait kebijakan ini. Silakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Mohon maaf Pak Asnawi, ternyata ini ada gangguan sedikit ya. Langsung ditutup itu. Oke, jadi kita lanjutkan yang di sini dulu saja. Karena memang inilah kelemahan bagaimana kita terhubung di dua dunia, Pak. Dunia maya dan dunia nyata. Jadi, biasa kalau dunia online ini kebanyakan gangguannya sangat banyak sekali karena sinyal di setiap wilayah sangat berbeda-beda. Jadi, mohon dimaklumi dan semoga tidak mengurangi rasa hikmat kita berdiskusi tentang materi yang luar biasa di pagi hari ini. Kita semua ingin mendengarkan tanggapan dari salah satu petani kita di Temanggung yang tentunya ini juga pelaku usaha di bidang tembako, yaitu Bapak Tuhar. Nah, Bapak Tuhar silahkan bisa disampaikan tanggapan dan harapannya terhadap kenaikan cukai tembako di tahun 2021 ini. Silahkan Bapak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah SWT telah memberikan kesehatan semuanya. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja perlu kami kenalkan bahwa kami dari Petani Tempako Temanggung, yang asal-usul dari kelompok kami namanya Kelompok Tani Dayasindoro, Desa Telahap, Kecamatan Keledong, Bapak Tempako Temanggung. Baik, sebelumnya kami kenalkan, nama saya Bapak Tuhar. Itu juga terkenal, itu saya juga kopinya posong, Pak Tuhar, pelasanya Tuhar Dua Gunung. Dan pas kebun kami itu pas di tengah-tengah di antara dua gunung. Jadi Tuhar itu dua hati. Terima kasih. Jadi di sana langsung saja karena di sana itu sangat risikan sekali terhadap erosi, Pak. Sehingga yang saya tahu di Temanggung itu cuma hanya ada dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Makanya kami berikut Pak Yamiti juga menggerakkan tentang diversifikasi tanaman. Salah satunya kopi juga dikembangkan di sana. Terima kasih. Ini sebagai pengenalan saja. Terkait tangkapan dengan kenaikan cukai, karena tadi juga sudah disampaikan sama Bapak Yamiti tentang presentasinya. Begitu kami menguatkan saja. Artinya agar supaya petani tembakau itu akan sejahtera, nanti untuk dana di BHC, HATI itu perlu juga dinaikkan agar supaya pemberdayaan petani, kejahteraan petani akan terwujud. Tidak hanya melulu, karena sekarang juga harus digalakkan tentang jangan sampai kita mengandalkan salah satu komoditi. kita harus inovasi. Karena salah satu komoditi itu belum tentu, apalagi non-sewu. Ini tentang tembakau yang notabene tata kelola penjualannya itu sudah belum semaksimal itu. Karena petani juga per hari ini itu belum merasakan kejahteraan. Apalagi dua tahun ini, Pak, corona ini. Petani sangat susah, amat, sangat susah sekali. HPP-nya enggak nyucuk. Makanya kami, kalau boleh kami usul dengan adanya kenaikan cukai ini, untuk pemberdayaan kejateraan petani itu juga harus dinaikkan lagi. Artinya, kami juga punya program, yaitu andaikan dana cukai itu nanti untuk di BHC, HATI itu dinaikkan untuk presentasi petani, itu sangat berharap sekali. Berharap sekali. Karena bukan tidak mungkin, itu petani tembakau itu sudah tidak punya nilai tawar. Secara umum, Pak, seharusnya yang punya barang itu yang harus punya, punya nilai tawar. Tapi untuk petani tembakau itu tidak punya nilai tawar. Jadi, yang menentukan itu personalitas. Harga sekian? Enggak, yusmongko itu. Jadi, tiba kalah, Pak. Makanya ini, kalau beli saya usul, ketika dana di BHC, HATI itu bisa digunakan untuk program, salah satu contoh. Karena di daerah kami itu sudah mayoritas petani tembakau. Terus kemudian di Lereng Sintoro dan Sumpeng itu juga digalakkan tentang diversifikasi tanaman. Antisipasi juga sudah ada. Namun juga perlu dikembangkan dengan inovasi lain, salah satu contoh. Untuk mengantisipasi ketika musim kemarau di daerah Lereng Sintoro itu, itu sudah hampir 80 persen itu alasan petani, anak nandur, opone orang nandur tembakau. Makanya ini, kalau boleh saya usul, yang di atas, yang punya kemangku kebijakan di sana, itu boleh enggak dana di BHC itu untuk digunakan sebagai salah satu contoh untuk mengantisipasi musim kemarau, Pak. Embung skala kecil lah salah satu contohnya. Misalnya, embung skala kecil itu dilakukan untuk ada hujan itu, Pak, ketika pas musim hujan, ketika ada embung, itu kan terisi air itu. Lah petani di sana bisa mengembangkan, itu budidaya yang lain, artinya bisa ditanami musim kemarau itu, itu dengan komoditas yang lain. Saya sudah tahun ini mencoba, mencoba dengan musim kemarau, tapi saya menanam cabai, itu sudah saya lakukan, dan itu bagus, Pak. Cuman, HBP-nya membengkak. Karena apa? Air saya harus mengusung dari sumber air yang di bawah ke lahan. Itu sudah berapa? Ibaratnya air aja sudah beli. Artinya kami mengusulkan, andaikan dana cukai itu dinaikkan, di BHCHT itu, nanti saya yakin itu, ketika dinaikkan nanti petani akan sejahtera, karena bisa inovasi. Salah satu contoh itu, andaikan dana itu bisa digunakan untuk, umpung skala kecil, contoh saja misalnya, 20 kali 20 bisa, bisa mewadai berapa debit air, dan bisa untuk mengairi berapa luasan, luasan budidaya petani itu. Itu andekan bisa, kenapa tidak? Untuk meningkatkan kejahteraan petani, tidak hanya mengendalkan salah satu komoditas. Jadi kami sangat berharap sekali dari petani tembako, itu di BHCHT itu ke arah, ke arah petani kejahteraan. Menurut saya dari kelompok tani Daisintoro, dua tahun ini juga enggak dapat bantuan pupuk, mas. Jujur kami, belum kelompok-kelompok tani yang lain. artinya itu juga kurang, kurang. Di pantai, dengan harga rendah dua tahun, bayangkan seperti apa petani. Kalau boleh saya ngomong jujur, mau makan saja susah. Toh di media itu yang terakhir kemarin, Temanggung itu, itu memang ada blok di situ untuk tembako lereng sumbing itu, itu kan sudah, itu Pak, kelilir. Jadi itu di sana juga sudah, tembakonya memang sudah menjadi ciri khas. Itu sudah high quality. Artinya di lereng sana itu memang ada yang harga per satu kilo, itu ada yang Rp800.000. paling murah Rp50.000. Coba bayangkan berapa, cuma berapa persen. Tetapi banyak presentasi yang lain, itu yang menderita. Nah, kita itu bisa pertimbangan seperti itu. Banyak yang menderita untuk dua tahun ini. Nah, itu yang dialokasi MPIG, Wak. MPIG itu masyarakat perlindungan indikasi geografis yang pada intinya menerangkan daerah asal. Ini loh, daerah asal peta lokasi Temanggung yang sebelah timur, alokasinya di Trilir, itu memang kualitinya luar biasa, internasional itu. Tapi secara luas, itu semua menderita, non-seus menderita. Apalagi di daerah kecamatan Keledong, kecamatan yang lain, itu seperti itu. Makanya tanggapan kami mempertegah saja, jadi petani tembago itu butuh, butuh kejahatan dari DBHC hati itu. Mungkin ini secara luas, monggok itu disimpulkan, nanti bisa dari Ketua Bapak Asnawi untuk menangkapi hal itu. Pak Istanto, itu mohon dengan sangat harapan petani tembago memang butuh untuk inovasi selain menanam tembago untuk antisipasi. Nah, seperti itu. Bila itu, Fikwalidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang memiliki dua hati. Jadi saya kira pasti kalau memiliki dua hati, jadi sabar ya Pak di dalam cobaan menjadi petani tembago. Jadi semoga apa yang disampaikan Pak Tuhar tadi ini bisa mewakili teman-teman yang ada di sini dan juga yang ada dan mengikuti secara online di room zoom yang tentunya kita nanti bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh narasumber atau penanggap kita ini. Jadi kalau saya menggarisbawahi yang disampaikan Pak Tuhar ini adalah yang paling penting adalah diversifikasi itu menjadi penting. Petani tembago itu tidak boleh hanya menggantungkan diri menjadi atau menanam tembago saja. Tetapi Pak Tuhar tadi membuktikan bahwa ternyata di musim kemarau saja itu bisa menanam cabai tetapi kosnya masih mahal. Sehingga banyak diperlukan dukungan embung. Walaupun kecil tetapi bisa digunakan oleh petani tembago yang ingin melakukan diversifikasi produk atau menanam selain tembago atau tumpang sari istilahnya. Dan saya kira program embung ini saya kalau sebagai petani juga saya melihat banyak sekali sebenarnya sudah digalakan oleh pemerintah tetapi banyak juga yang salah penempatan. Jadi tidak ada tuknya tetapi dibangun embung. Nah ini airnya mau di mana? Misalnya dari air hujan pun kalau bocor ya atau meresapannya terlalu baik ya mungkin habis juga gitu ya. Jadi kalau di daerah Pakis itu ya mohon maaf kalau Ngablak itu ya sekarang di Ngablak itu yang menjadi terbesar saya kira itu gede banget itu dan kalau di Temanggung juga banyak sekali apalagi dengan adanya program food estate ini posong ikut juga telah Pak food estate. enggak gitu. Itu di mana itu Pak food estate? Om Bansari. Itu juga ada embungnya. Saya kira luar biasa yang disampaikan oleh Pak Tuhar mungkin kita bisa berikan aplos untuk Pak Tuhar dan sudah memberikan banyak pengetahuan bagi kita semua terutama saya sebagai junior gitu ya, junior pertani gitu ya. Jadi masih banyak harus belajar dengan Bapak-Bapak semua. Berikutnya ini mungkin dari yang online sudah bisa? Pak Asnawi sudah bisa atau belum ini? Kalau belum yang offline dulu lagi. Saya kira kalau masih ada kendala di online-nya kita bisa langsung saja dengan ketua kita ketua petani multikultur Indonesia yang tentunya juga beliau sangat saya ikuti sekali track recordnya dari petani tembako menjadi petani umbi juga petani kobi beliau ini tentu kita akan berharap banyak yang disampaikan oleh Pak Istanto terkait tanggapan dan harapan terhadap cukai tembako ini dan ini sedikit pemberitahuan Bapak atau informasi sebenarnya kenaikan cukai tembako ini sudah terjadi jadi di tahun ini sudah naik saya mendapatkan informasi di Kabupaten Magelang saja sekarang tahun ini kalau enggak salah ya itu 15 miliar yang terbagi di beberapa dinas yang untuk dinas pertanian mungkin 3 miliar oh 30 oh berarti malah 2 kali lipat 30 miliar wah luar biasa besar ini naik berkali-kali lipat di tahun ini ini berarti ini harus didengarkan oleh dinas pertanian tentunya apa yang diutarakan Pak Istanto dan kawan-kawan nanti mungkin untuk mempersingkat waktu mohon arahan dan tanggapan dari Bapak Istanto dan nanti harapannya ini bisa kita lanjutkan diskusi kalau memang yang di online masih ada gangguan monggo Pak Istanto di situ atau baik Bapak Ibu sekalian untuk monggo Timah ikut di depan tadi kita lanjutkan saja dan ini saya tadi belum menyapa yang saya hormati Bapak Latif ini dari NTP dan juga Pak Asnawi dari Jawa Timur dan juga sahabat kita Pak Yamidi Pak Tohar, Pak Aji dari Temanggung, Pak Panggung tadi tampil sangat berbeda yang saya hormati minta maaf menanggapi tentang kenaikan juga tembako yang sudah di bahkan barangkali sudah dilaksanakan untuk beberapa waktu yang lalu yang mana pada kenaikannya itu memang sangat luar biasa yang sehingga berdampak kepada penekaran harga tadi yang disebutkan oleh Pak Yamidi yaitu ada harga kemerdekaan Rp45.000 harga Polsek itu saya kira Polsek apa sebenarnya Polregani Seket ini bahasanya Pak Yamidi, Pak Panggung jadi Polsek itu paling Polseket oh tidak kelihatan oh ya saya teruskan berbagai istilah yang muncul dari kalangan petani tembako yang merasa harganya rendah tapi cukainya itu adalah naik nah untuk di memang kalau kita melihat secara nasional untuk pendapatan dari cukai tembako itu tiap tahunnya naik di tahun 2020 kalau tidak salah Rp162 triliun di tahun 2021 ini targetnya Rp172 triliun dan di bulan Agustus itu sudah tercapai mencapai Rp111 triliun dan kalau melihat dari RpJ PM tahun 2024 itu nanti sasarannya adalah akan mencapai sekitar Rp250 triliun dengan produk rokok 3,5 M batang jadi kalau dihitung-hitung rokok yang SKM yang dari pabrik bukan yang linteng sendiri itu itu Rp865 per batang kalau kali 3,5 M ya cukup Mas Rendra 250 triliun hal itu silakan mengumum saja tapi harapan kami sebagai petani itu buk iyao pembagian dari DBH Citi dana bagi hasil cukai tembako itu kalau yang tadi disampaikan itu sudah dari Pak Yamiti itu sudah disampaikan 50 persen untuk kesejahteraan petani 25 persen untuk penegaan hukum dan 25 persen untuk kesehatan kalau yang selama ini untuk petani itu hanya 2 persen dari 50 persen itu sekarang kami dari petani yang minta pembagian itu diwalik jadi yang 52 persen dinaikkan menjadi 15 persen tapi 15 persen itu yang tempoh hari yang sekarang itu dari 50 persen itu 35 persen itu untuk petani dan yang 15 persennya itu adalah untuk yang lain-lain ini saya kira baru begitu adil karena uang itu muncul itu dari adalah dari produk petani yang mana tembaku adalah merupakan gap di musim kemarau gap istilah Pak Yamiti dari Temanggung itu good agricultural product jadi satu-satunya penghasilan pertanian yang muncul di musim kemarau di tanah dataran tinggi yang tidak ada airnya kalau yang masih di tanah sawah tanah ladang yang masih ada airnya itu masih banyak ditanemi dengan diversifikasi dengan tanaman yang lain tapi kalau untuk yang di atas itu memang juga sudah tidak bisa nah harapan kami untuk pembagian-pembagian dana DBHCT itu tadi itu bisa digunakan untuk pemberian bantuan sarana produksi sarana produksi petani ini bisa meliputi diberikan pupuk kemudian pesticida dan insektisida bakterisida bagi petani yang akan berdiversifikasi petani yang akan bertumpang sari karena bertumpang sari ini di dalam budidaya tumpang sari seperti istilahnya Mas Rendra adalah diversifikasi yang disampaikan yang dilaksanakan oleh Pak Tohar itu dengan pola telahap yang polanya sangat terkenal saat sekarang yaitu diversifikasi antara di saat musim hujan ditanami kopi kopinya kopi Arabica kopi Arabica kalau ditelahap posong itu dengan varitas cigar otang dengan harganya tempoh hari pas saya kesana itu bisa mencapai harga bubunya satu juta rasanya memang enak pahit dan di dalamnya banyak rasa nano-nanonya kalau Pak Aji paham dengan rasa-rasa yang seperti itu kemudian di dalam diversifikasi itu sendiri disamping ada kopi ada sayuran ada cabai ada loncang ada juga bisa ditanami dengan apa itu kacang kacang merah dan juga dengan seledri ini semuanya adalah membutuhkan pupuk yang paling bagus adalah pupuk organik yang sangat kebutuhannya sangat banyak dan kalau untuk bantuan itu diberikan oleh petani untuk budidaya untuk membeli tapon diberikan dalam bentuk pupuk kandang organik ataupun pupuk kandang humus itu yang petroganik atau yang humus ini akan lebih lebih bagus dan bermanfaat ini nanti bisa benar-benar menaikkan kesejahteraan petani di lokasinya masing-masing sesuai dengan potensi lokal yang ada kemudian yang kedua dana tersebut bisa juga digunakan untuk memberikan bantuan kepada petani yang berada di sekitar areal tembako yang sudah berdiversifikasi dengan komoditas yang lain seperti dengan menggunakan apa itu tanam cabai tanam sayuran yang lain apalagi cabai ini biaya produksinya itu sangat tinggi tapi ketinggian disitu yang paling utama itu adalah penggunaan sarana produksi karena dengan adanya tumpang sari dengan tanaman diversifikasi di area tembako itu petani akan berharap ataupun akan mendapatkan penghasilan di lain tembako sehingga kesejahtarannya akan bisa tercapai untuk saat sekarang berapa cabainya harganya Pak kalau di tempat saya cabai japak Rp40.000 di Muntusari kalau di tempat lain saya dengar-dengar ada yang Rp35.000 kalau yang keriting di bawah Rp35.000 yang keriting sekarang disamping itu juga di saat-saat harga bagus seperti ini ini perharapan kami pemerintah jangan memasukkan impor jangan memasukkan impor dari luar kayak tempoh hari pas harga naik Rp40.000 sampai Rp50.000 tahun-tahun pemerintah naikkan memasukkan impor Rp27.000 ton dari luar akhirnya yang petani kita menjadi kelepek-kelepek harganya menjadi tidak karuan sampai-sampai ada yang di media sosial itu cabai yang dibabati kemudian apa itu kobis yang ditebangi dan lain sebagainya nah ini kami berharap demikian kemudian disamping itu juga dana tersebut diberikan kepada petani untuk pengolahan pengolahan hasil pengolahan hasil ini dengan diberikan kalau yang masih di maindit dengan tembakor diberikan dengan alat pengeracang kemudian alat penjemur kemudian yang kalau yang sudah berdiversifikasi seperti tumpang sari dengan tanaman yang lain seperti kopi diberikan dengan alat untuk pulper untuk roasting kemudian untuk grader untuk gulernya kemudian untuk alat penjemurnya untuk alat pengeringnya kemudian kalau petani yang sudah berdiversifikasi cabai atau sayuran yang lain diberikan alat untuk membuat pengawetan bahan pengolahan seperti cabai cabai dibuat dengan abon cabai atau tepung cabai karena sekarang juga hal-hal yang seperti itu bisa sangat membantu kepada petani yang ada di wilayah kita masing-masing baik di daerah luar Jawa ataupun yang berada di daerah Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat yang mana ini semuanya yang bertujuan untuk menaikkan kesejahteraan dan pendapatan daripada petani tembako dan petani yang sudah beralih tanam ke tanaman yang lain sehingga apa itu bisa peningkatan kesejahteraan petani yang pada umumnya di Indonesia adalah hampir 80% sebagai petani karena sekarang yang juragan-juragan yang bos-bos yang para wakil-wakil kita juga banyak yang menjadi petani itu beliau bertani di luar Jawa dengan membuat perkebunan karet dan juga dengan membuat perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya itu juga termasuk petani dan yang lebih penting lagi itu adalah bahwa kita sebagai petani yang notabene adalah sama-sama merasakan ini petataniaga petataniaga harga ini mohon sentuhan tangan dari pemerintah bagaimana caranya tataniaga hasil pertanian baik itu dari tembako itu dari sayur-sayuran itu dari tanaman pangan dan lain sebagainya itu supaya benar-benar tidak dimanfaatkan oleh para pedagang-pedagang yang pedagang-pedagang yang notabene adalah akan mengurangi harga-harga harga yang optimal kalau cabai misalkan kalau dengan harga 20-30 ini sudah termasuk harga optimal artinya petani sudah bisa untung tapi kalau sudah seperti tahun yang lalu sampai harga menjadi 5 ribu itu mungkin modalnya saja tidak balik 10 ribu itu baru antara modal dengan biaya baru bisa balik kemudian seperti tahun yang lalu yang petani yang berbudidaya tanaman ubi-umbian ini karena panen raya total antara Lampung Barat sampai dengan Banyuwangi seluruhnya panen bareng itu akhirnya ubi menjadi di bawah harga seribu nah di saat-saat demikian itulah dengan dana-dana DBHCT itu monggo pemerintah hadir untuk memberikan istilahnya kompensasi kalau asuransi bukan kalau asuransi kan petani harus membayar dulu tapi ini adalah kompensasi kompensasi yang diambil dari DBHCT saya rasa juga kalau diatur itu juga bisa asalkan tata caranya saja ataupun aturan-aturannya saja yang diberikan dengan yang lebih bagus kepada petani untuk petani dan demi kesejahteraan daripada petani nah kalau untuk di wilayah kami Alhamdulillah dari para petani yang sudah berdiversifikasi komoditas tumpang sari dengan tanaman umbi-umbian saat sekarang harganya Alhamdulillah masih tetap bisa tinggi yaitu dan untuk antisipasi untuk antisipasi panen raya yang bareng seperti tahun yang lalu kami sekarang juga sudah mengadakan kemitraan kemitraan dengan harga kontrak yaitu antara Rp2.500 sampai dengan Rp3.000 jadi kalau nanti harga jatuh sampai Rp800 Rp500 karena barengnya panen antara Lampung Barat sampai dengan Wanyuwangi itu kami sudah punya pegangan yaitu harga kontrak dengan para dengan kemitraan terutama dengan para pengekspor kami itu sudah harga kontrak untuk harga tetap harga yang baik jadi demikian Bapak-Ibu dari kami kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima kasih Bapak Istanto atas tanggapan dan harapan terkait cukai tembako ini mohon nanti Bapak-Ibu yang ada di sini ini bisa bersama-sama kita menanggapi karena ini dengan adanya conference atau sarana sharing ini harapannya nanti banyak lagi atau tanggapan atau harapan dari petani-petani yang bisa dituliskan dirangkumkan untuk dibawa ke pemangku kebijakan untuk mempersingkat waktu apakah Bapak Abdul Latif dari petani NTB sudah bergabung sudah ya silakan Bapak Abdul Latif kami beri waktu 10 menit untuk menyampaikan tanggapan dan harapan Bapak terutama mewakili petani-petani di NTB sana terima kasih terima kasih tempat tempat acara saya berharap saya banyak belajar dari Bapak sebenarnya ini terkait dengan dana cukai tembako yang naik saya harapkan juga dana untuk bagi hasil dinaikkan kembali terutama pada tahun 2018 di NTB kami mendapat anggaran dari pemerintah POSEP sebanyak 248 miliar itu pada tahun 2018 pada tahun 2019 naik lagi yaitu 295 miliar ini saya harapkan dengan kenaikan cukai tembako ini dinaikkan lagi pada tahun 2021 dan seterusnya saya harapkan begitu saya sangat mendukung pemerintah untuk menaikkan cukai tembako ini dan diimbangi dengan naiknya juga dana membagi hasil kepada masyarakat saya sangat mendukung dari masyarakat NTB dengan kenaikan harga cukai tembako ini terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh tadi iya menarik sekali Pak Abdul Latif tadi menyampaikan banyak sekali ya sudah yang diberikan pemerintah ke petani-petani NTB karena kebetulan saya punya teman juga di NTB namanya Mas Aswar kalau mungkin Pak Abdul Latif kenal dia bikin bio Aswar salah satu pupuk yang tentunya dia juga bergerak di tembako ini ternyata dukungan ke teman-teman petani di NTB cukup besar tadi disampaikan 200 miliar Pak Latif 2018 itu 248 miliar luar biasa ya semoga 2019 sama oke terima kasih Pak Abdul Latif atas sedikit tadi tanggapan Pak Abdul Latif terkait kenaikan suke tembako saya kira cukup singkat padat karena sudah banyak yang diberikan jadi tidak banyak saran karena yang penting naik-naik-naik terus ya Pak Latif terima kasih jadi berikutnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Asnawi yang mungkin sudah berkabung ya melalui room zoom kita persilahkan Bapak Asnawi dari Petani Jawa Timur silahkan disampaikan tanggapan Bapak dan juga saran serta harapan terkait kenaikan suke tembako ini yang tentunya harapannya bisa berpihak banyak kepada petani terutama petani tembako di seluruh Indonesia silahkan Bapak Asnawi sudah bergabung Mas Admit Mas Paus Oke Pak Asnawi apakah bisa di unmute unmute dulu zoomnya iya suaranya belum terdengar dan videonya juga belum muncul ini Pak Asnawi Oke sambil nunggu Pak Asnawi siap ya saya kira ini kita berikan kesempatan bagi teman-teman wartawan dan juga media yang mungkin ingin menyampaikan tanggapannya 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 terkait cukai tembako ini yang di tahun 2021 sudah ada kenaikan tarif mungkin baik yang di online maupun di offline wartawan yang hadir ini ada Bapak Bapak dari Suara Merdeka Suara Merdeka terus ada juga dari MGTV ini Mbak Dinda siap ya Mbak Dinda ya masih kenal karena baru ketemu kemarin silahkan kalau ingin menyampaikan ataupun yang di online silahkan oke saya beri waktu yang disini dulu Bapak Ibu wartawan bisa menyampaikan Mbak Mbak Rinta Mbak Rinta mungkin bisa menyampaikan sedikit tanggapan terkait hal ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih untuk undangannya dan terima kasih juga sudah bergabung disini untuk ikut pelajar lagi bingung saya sebenarnya mau nanya apa atau memberikan tanggapan yang pasti beberapa kali kami mendapatkan apa ya semacam informasi terkait tambahan dana dari bagi hasil juga ini karena beberapa program kami juga kira dia juga mendatangkan narasumber yang sama yang kaitannya sama pembagian dana bagi hasil jadi kami sekedar mengamati gitu karena untuk tahu di lapangan kami juga mendapatkannya berdasarkan informasi saja karena tidak ada tidak di lapangan jadi selama ini kami hanya menyaring informasi saja kemudian menyampaikan dari beberapa yang kita amati juga sepertinya yang terjadi di masyarakat belum begitu dirasakan dari beberapa informasi yang kami terima tetapi mungkin dari upaya yang seperti ini insya Allah pemerintah bisa memfasilitasi supaya apa yang dibutuhkan dari teman-teman petani ini bisa didengarkan kemudian memang benar-benar alokasinya sesuai dengan yang diharapkan begitu karena kami sifatnya apa ya semacam mengawasi begitu terus menyampaikan lagi ke masyarakat begitu karena memang bukan bukan pelaku atau petani yang menerima dari dampak bagi hasil cukai tembaku tersebut mungkin sementara itu terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya Narwan dari media warta terkini dot news ya saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Yamidi maupun diperkuat oleh Bapak Estanto tadi bahwa tadi disebutkan untuk dana bagi hasil cukai ini untuk yang 50% ya itu dibalik dari yang tadinya 15% untuk petani kembali ke petani kemudian 35% untuk lain-lain dibalik itu 35% paling tidak 35% itu untuk petani dan 15% untuk lain-lain nah ini Pak Estanto tadi menyebutkan ini perlu ada campur tangan dari pemerintah maka saya mengapresiasi adanya forum semacam ini itu lebih insensi lagi dilaksanakan sehingga benar-benar nanti pemerintah itu mau mendengar karena bakal dari petani ini sudah lama kalau Pak Estanto bilang istilah Pak Estanto begitu nah ini memang perlu adanya diskusi semacam ini yang nanti juga melibatkan dari para stakeholder seperti yang diharapkan oleh Pak Estanto sehingga nanti ketika yang 50% dari dana bagi hasil cukai tembako ini nanti bisa benar-benar terrealisasi karena apa tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Tohar itu mau ketika kemarau ingin menanam yang lain tentunya tadi dicontohkan cabai itu tetap kosnya masih tinggi sehingga kalau nanti ada hal-hal yang lain yang dengan 35% ini kembali ke petani ini nanti akan petani tentunya akan mengupayakan bagaimana ketika musim kemarau itu tidak hanya menanam tembako tapi juga menanam yang lain seperti yang dicontohkan Pak Tohar tadi menanam tape ini juga akan menggugah dari para petani lain sebagai contoh bahwa ternyata di lereng gunung sumbing ini ada komunitas lain yang bisa diupayakan dari para petani tembako ini sebenarnya bisa beralih gitu tidak hanya melulu pada tembako yang sampai saat ini masih polsek tadi harganya saya 18 tahun di lereng sumbing itu melihat bahwa di sana juga banyak petani tembako namun saat ini lereng sumbing terutama di daerah Sotopati Kacuran itu sudah banyak lerengnya itu ditutupi paranet ternyata ini ada petani maaf ini petani yang mungkin lebih pintar ini menanam komunitas lain saya kira dari petani nanti apabila dengan kesejahteraan yang pembagian 35 persen ini akan kembali tentu akan muncul ide-ide lain untuk menanam produk atau komunitas lain selain tembako sehingga kesejahteraan petani ini bisa terwujud memang yang seperti dikatakan oleh Pak Yamidi tadi betul sampai saat ini itu yang namanya petani belum memiliki nilai tawar sehingga semua yang menentukan sebenarnya ada tengkulak para pengepul sampai kalau dalam tembako itu grader ini Pak Yamidi mengusulkan atau punya ide ini sangat bagus untuk memangkas atau memperpendek mata rantai dari penjualan tembako dari petani ini langsung ke perwakilan pabrik atau ke pabrik sehingga tentu akan memiliki nilai tawar ini saya pribadi mendukung dari para petani dan juga nanti untuk Pak Estanto dan teman-teman nanti bisa mengembangkan bersama MDCC nanti bagaimana untuk para stakeholder ini mau nanti juga berembuk berdiskusi semacam ini sehingga untuk yang diharapkan oleh para petani dari dana bagi hasil suket tembako ini yang 35 persen kembali ke petani ini bisa terrealisasi saya kira itu dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa Pak Narwan dan Bu Rita tanggapannya dari segi beliau selaku wartawan ya yang tentunya banyak membaca dan literasinya luar biasa terkait juga ini dan sekarang dikali dikonversikan Pak dengan petani yang mengalami secara langsung bagaimana sulitnya menjadi petani tembako sehingga ini perlu banyak peran terutama stakeholder yang tentunya terlibat di dalam pengambilan kebijakan ini karena saya lihat Pak itu kebanyakan malah untuk iklan-iklan iklan tentang lokok ilegal tapi ya memang itu ya ada ada bagusnya juga tetapi kalau ada yang tidak tepat sasaran misalnya dilakukan di hotel terus ngundang apa musisi untuk istilahnya menyampaikan tentang itu dan dananya besar gitu misalnya 200 juta untuk kegiatan itu bisa di berikan ke petani sebenarnya akan gitu terus berikutnya oke Pak Aditya Ramadan ya dari Kompas ya silahkan bisa menyampaikan ya baik terima ya ya terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suara saya terdengar ya jelas jelas Bapak jelas oh ya oke syukur ya terima kasih ini sudah di kasih kesempatan untuk bisa bergabung ada beberapa hal yang ingin ditanyakan kepada Bapak-Bapak petani semua yang pertama mulai dari ini ya kondisi harga dan atau tata niaga tembakau saat ini seperti apa sih yang terjadi ya untuk bulan November Desember ini ya saya pengen tahu update-nya seperti apa harganya dan kemudian produksinya seperti apa gitu di lapangan seperti apa itu pertama yang kedua seringkali kita melihat gitu ya di media itu petani selalu dijadikan atau sering dijadikan alasan untuk menolak kenaikan ini tarif cukai atau kebijakan ini ya pengendalian tembakau misalnya gitu itu seringkali itu dijadikan alasan oh nanti kalau cukai dinaikan misalkan petani akan terpuruk misalnya gitu ya dan juga buruh pabrik akan ini akan banyak PHK misalnya seperti itu dan biasanya protes ini disampaikan oleh selain oleh industri rokok juga oleh asosiasi petani tembakau gitu jadi mereka memprotes kebijakan pemerintah menaikan cukai saya nggak tahu ya ada berapa asosiasi petani tembakau cuma biasanya ada beberapa sih yang muncul menyuarakan itu gitu nah yang saya ingin tanyakan adalah apakah betul sebenarnya mereka ini memperjuangkan apa nasi petani gitu kalau memang mereka beralasan cukai jangan naik biar petani sejahtera misalkan gitu ya apakah betul memang seperti itu gitu apakah betul juga nasi petani tembakau selama ini apa sudah cukup gitu atau diperjuangkan oleh asosiasi petani tembakau itu itu kalau lihat pemerintah memang setiap tahun kecenderungannya menaikkan target penerimaan cukai tembakau ya hanya saja memang tadi seperti aspirasi bapak bapak-bapak sekalian bahwa porsi alokasinya yang yang apa sebaiknya gitu diubah sehingga bisa memberikan porsi yang besar terhadap apa pemberdayaan petani sehingga mereka bisa lebih sejahtera gitu jadi mungkin kalau saya lihat dari pemerintah sih kecenderungannya menaikkan cukai tapi memang porsinya itu diubah dan apa dan stop impor ya itu saya lihat tadi aspirasinya seperti itu cuma yang ingin tadi ingin benar-benar saya perdalam itu tadi apakah betul semua orang yang semua pihak yang menyuarakan apa istilahnya menolak atau memprotes kenaikan cukai itu justru benar-benar memperjuangkan ini di lapangan memperjuangkan kesejahteraan petani itu dulu mungkin sementara ya terima kasih baik terima kasih Pak Aditya atas tanggapannya jadi kalau saya menyimpulkan yang disampaikan Pak Aditya adalah apakah benar orang-orang yang menolak kenaikan cukai ini benar-benar memperjuangkan nasib para petani tembako dan juga terkait dengan hal-hal dasar seperti market terus apa impor impor dan lain sebagainya ini yang yang tadi disoroti oleh Pak Aditya terima kasih Bapak Aditya mungkin bisa kita sambung lagi di lain kesempatan dan kita harapkan apa oke dari suara merdeka Bapak Mas Biru ya Mas Biru dari suara merdeka mungkin bisa menyampaikan sedikit tanggapan terkait hal ini silahkan Mas Biru suara saya terdengar ya iya terdengar oke terima kasih ini pertanyaan barangkali ini mungkin untuk MTCC ya MTCC Unimight sendiri melihat tidak ada potensi ketika cukai rokok ini naik akan berpengaruh terhadap hasil mata rantai industri hasil tembakau lainnya karena kan tidak hanya tembakau ya kalau ketika cukai nanti naik ada petani cengkeh juga pasti terdampak dan buruh-buruh lain juga demikian kendati demikian kan kita tahu bahwa pemerintah menaikan cukai kan memang untuk menekan angka prevalensi walaupun dalam beberapa hasil studi memang menunjukkan kenaikan cukai tidak begitu efektif menekan angka prevalensi sekian saja pertanyaan dari saya terima kasih terima kasih mas dari luar Amerika ya mungkin apa ini langsung saya berikan kepada ibu ibu atun yang akan menjawab pertanyaan dari mas biru monggo ibu selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Biru, kalau saya pribadi dengan kenaikan di BHCHT ini saya juga mendukung si pemerintah yang dulu memang ketika cukai itu kan dulu pemerintah itu hanya untuk penerimaan saja, penerimaan pajak cukai. Tapi kalau dalam hal ini mestinya juga harus mengingat bahwa di BHCHT ini untuk kesejahteraan petani, khususnya petani tembakau, juga buruh industri rokok yang pada dasarnya kalau kami mendukung. Untuk apa sih kenaikan cukai ini supaya harga anak-anak kan tinggi. Kalau harga rokok tinggi karena saya pro anak-anak, sayang anak. Kalau harga rokok tinggi maka anak-anak enggak bisa beri rokok. Maka ketika anak-anak tidak membeli rokok, maka bisa menurunkan prevalensi anak-anak merokok. Karena apa? Kita punya generasi emas. Kalau kita sudah tua yang meneruskan negara ini siapa? Kalau bukan anak-anak. Kalau anak-anak dari awal sudah dicekoi dengan rokok, melihat iklan-iklan rokok kemudian mereka tergiur untuk merokok. Mereka sudah lembek. Mereka sudah apa namanya? Kecantuan rokok. Maka bagaimana memikirkan negara? Kalau saya begitu. Karena saya sayang anak. Kemudian generasi emas kita perlu kita selamatkan seperti itu. Dan kalau saya juga mestinya pemerintah selain menaikkan BHCHT juga perlu merevisi PP109. supaya apa? Harga iklan yang ada di gambar yang ada di rokok itu tidak hanya sekedar peringatan hanya berapa persen itu? 30 persen. Saya full itu. Nah seperti itu. Kemudian apalagi coba? Pemerintah selain itu juga harus mengeluarkan peraturan supaya apa? Tidak boleh menjual rokok ketengan. Nah kalau rokok ketengan untuk apa? Anak-anak masih bisa membeli rokok-rokok ketengan tersebut. Maka mestinya dengan tegas supaya karena ini berapa persen ini untuk kesehatan. Kesehatan itu kan mestinya untuk itu. Apa? Di BHCHT itu kan berapa persen? 5 persen. Itu kan untuk kesehatan. Mestinya kan seperti 50 persen itu untuk kesehatan. Jadi apa namanya? Supaya kita sehat-kenal si mudanya sehat. Kemudian ini juga kepada yang diberikan ke petani dan buruh rokok tadi. Saya juga mendukung tadi supaya mereka yang mendapatkan BLT tadi tidak untuk membeli rokok. Ketika mereka membeli rokok, ya apa? Tidak diberikan BLT. Kalau untuk bapak-bapak silahkan. Tidak masalah. Kalau yang sudah merokok silahkan. Tidak masalah untuk merokok. Kita hanya menyelamatkan generasi muda supaya menurunkan prevalensi merokok. Seperti itu Bapak Biru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atun atas jawabannya. Berikutnya ini dari pertanyaan Pak Adit tadi mungkin bisa dibantu dijawab oleh Pak Tuhar karena Pak Tuhar selaku ketua apti. Silahkan Pak Tuhar. Pertanyaannya adalah apakah benar asosiasi peternak tembakau Indonesia ini benar-benar memperjuangkan petani tembakau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari mana itu Mas? Dari Kompas ya? Dari Kompas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan mungkin dari Bapak siapa itu tadi? Pak Adit ya dari Kompas. Terima kasih sekali tentang pertanyaan bagaimana peran serta, peran serta apti ketika petani tembakau mengalami harga yang rendah. Apakah di sana ada kinerjanya seperti apa? Intinya seperti itu. Begini, saya menanggapi dan ini saya juga termasuk menjadi ketua apti di Kecamatan Keledong. Itu diakui atau tidak? Nah, per hari ini mungkin di kelembagaan juga masih tertulis. Walaupun yang di tingkat cabang itu juga sudah reorganisasi. Harapan kami ketika memang organisasi itu sudah direorganisasi, itu juga perlu ada komunikasi. Apakah yang di tingkat kecamatan itu juga ada reorganisasi. Jadi jangan sampai nanti miskomunikasi. Saya per hari ini masih jadi ketua apti di Kecamatan Keledong. Baik, saya tanggapi Pak, yang selama ini apti ketika memang ada sesuatu masalah yang tingkatnya nasional termasuk BP81 dan yang lain mungkin. Itu saat saya sendiri selaku petani di Kecamatan, mewakili dari apti Kecamatan Keledong, dulu pernah dimulai ke Jakarta. Justru saya menjadi pasukan barisan pertama. Namun, saya per hari ini itu juga dari apti mungkin juga sudah melakukan hal itu. Namun, karena masalah harga itu sepenuhnya, kewenangannya itu di pembelinya, jadi apapun itu yang namanya hati sebagai mediator. Ketika ada petani yang mengeluh bagaimana agar supaya harga petani tembako untuk tembako itu bisa dinaikkan lagi, itu masalah harga tidak punya kewenangan penuh untuk apti, cuma sebagai mediator saja. Seperti itu, karena kalau terkait dengan harga mungkin dari apti juga tidak bisa, siapapun itu tidak bisa. Antara pembeli dan penjual saja. Ketika yang penjual itu mau dijual murah, itu tidak boleh, ya sudah, begitu saja. Karena mungkin yang membeli itu untuk pabrik rokok mungkin stoknya masih banyak dan sebagainya, itu kan cuma sebatas itu. Kalau kinerja abdi selama ini juga kurang maksimal, artinya ketika ada usulat dari petani yang notabene sekarang harga tembako itu anjlok, itu juga ada tangkapan, cuma per hari ini tindak lanjutnya yang terlalu berdilih-dilih, waktunya berkepanjangan. Begitu Pak, yang dari Kompas, terima kasih ini sebatas kami memakili tingkat Kecamatan Kelidung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Pak Tuhar atas jawabannya terkait apti ini. Jadi Mas Ajib mau menyampaikan? Nanti ya. Nanti kapan Mas Ajib? Pak Asnawi sudah masuk. Oke Pak Asnawi, sudah bisa mendengarkan kami. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Asnawi, Alhamdulillah sudah tersambung ini dengan Pak Asnawi. Silahkan Pak Asnawi, kita berikan waktu, Pak Asnawi 10 menit untuk menyampaikan tanggapan, saran, dan juga harapan terkait kenaikan cukai tembako ini, sehingga bisa berdampak pada kesejahteraan petani tembako di seluruh Indonesia. Silahkan Bapak Asnawi. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sampaikan terhadap MTCC Universitas Muhammadiyah Megelang, yang telah memberikan fasilitas untuk menyampaikan keluh kesah yang ada, real yang ada di bawah ini. Bisa ditinggar, Pak? Halo? Bisa, Pak. Jelas. Halo? Sudah sangat jelas, Pak Asnawi. Sudah jelas. Halo, Pak. Monggo dilanjut, Pak Asnawi. Oke, oke. Terima kasih. Terkait dengan naiknya CHT, terus terang harapan kami di bawah ini, terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami sangat berharap sekali bisa meningkatkan hasil di bawah, terutama dalam hal ini, buruh tani. Terus terang kami selama ini kegiatan kami adalah untuk memperhatikan buruh tani. Kalau petaninya jelas, kita sudah ada income, tapi buruh tani-nya itu pendapatannya sangat minim sekali. Harapan kami dengan adanya naiknya CHT ini, pemerintah bisa meningkatkan, misalnya dalam sarana dan perasarana di bawah, terutama terhadap buruh tani, bisa memberikan pemberdayaan yang berkesenambungan. Sehingga mereka bisa mendapatkan hasil untuk kesejahteraan mereka. Terus terhadap petaninya, harapan kami dalam hal ini, misalnya dalam Horti, di Horti itu kami membutuhkan sarana dan perasarana untuk meningkatkan hasil kualitas pertanian kami yang ada di bawah ini. Misalnya penanaman cabri, langkah baiknya misalnya di situ pemerintah bisa membantu sarananya, terus bisa membantu pupuknya untuk meningkatkan kesejahteraan kami. Itu harapan kami dengan adanya CHT yang naik ini. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asnawi atas tanggapan, saran juga harapan terhadap kenaikan juga tembako ini. Jadi saya sedikit menggarisbawahi, tadi disampaikan bahwa buruh tani ini menjadi poin penting untuk diperhatikan. Karena sangat minim sekali penghasilannya. Tadi disampaikan oleh Pak Asnawi seperti itu. Jadi karena waktunya sudah sangat siang sekali, jam 11, ini saya berikan waktu bagi teman-teman yang berada di online ataupun yang di offline silahkan kalau ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak penanggap atau narasumber dari yang pertama sampai terakhir tadi Pak Asnawi. Silahkan. Bapak yang di online maupun yang di offline silahkan. Oke, kita di offline dulu Mas Ajib silahkan bisa menyampaikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin seluruh hadirin-hadirat yang saya hormati. Rahimakumullah. Saya sebenarnya kalau saya mau menanggapi saya itu sudah berkali-kali entah di zoom entah diundang langsung oleh MTC ini. Keluh Kesah itu mulai dari akar sampai amubahnya sampai semuanya tentang pertembakuan di Temanggung itu luar biasa, sangat buruk kalau menurut saya. Walaupun saya seorang petani tembakung. berkali-kali mungkin panjenengan sampun bosan ngurungoaki suara nikulo yang ngomongaki masalah embahku. Tapi satu, dua, tiga, empat poin mungkin nanti bisa saya sebutkan. Satu poin yang paling miris itu adalah memang petani tidak bisa memberikan label harga untuk produksinya diri sendiri. Produksi pertaniannya sendiri. Itu masalah pertembakuan. Dua, contoh saja. Nah, tadi ada tema apakah apti itu sudah memperjuangkan nasib kesejahteraan petani tembakung. Nek kalau ngomong belas. Pak Tuharmawan ketuani apti kledung. Neku arah adol mbakung payutelung puluh limu ewer. Neku sengking dene mbakung. Terus ini masalah di PHCHT yang ditomong menimu saderakan yuk iya wong ngewey. Walaupun kula niku tanahnya taruhlah misalnya setengah hektare. Niku kula niku yang uman pupuk niku vertilannya patang puluh kilo. KNON niku telulah sekilo. Niku setiap dua tahun sekali. Padahal tanahnya niku setengah hektare. Niku naik dadi mbakung misalnya niku mas. Niku naik dadi mbakung niku coro misalnya setengah hektare niku niku rumpuluh keranjang. Dua puluh keranjang niku tonasen di pinten dan gani pinten niku coro umpamani arah melu belit-beliting. Hasil juga tembakung niku rotok lumayan. Tapi kula niku setengah hektare niku mengumumkan empat puluh kilo vertila kali telulah sekilo KNON. Niku tak gini ngemes satus uwit kita mau bubar. Niku nikdu nik kemeni mensyaterakan ngeh ne'e wong empun maringi. Kula yuk mboten bayar. Kula yuk mboten nyewon. Tapi kula diparingi. seorang-orang yang coro patang puluh kilo ini kula tumbas misalnya vertila ini kalau kita ecer itu harganya sepuluh ribu vertila. Berarti saya sudah terima empat ratus ribu. KNO itu kalau saya ngecer itu harganya lima belas ribu. Kali tiga belas kilo. Taruhlah dua ratus ribu. Saya sudah dapat bantuan dari pemerintah selama dua tahun sekali itu enam ratus ribu untuk penanaman tembakau saya. Kalau satu tahun, kalau dua tahun berarti saya tanamnya satu hektare. Saya sudah dibantu oleh pemerintah sebanyak enam ratus ribu. Enam ratus ribu itu secara harga. Bukan secara pemanfaatan. Kalau boleh minta secara pemanfaatan saya lebih milih urea atau set A daripada KNO atau vertila. Karena uang enam ratus ribu itu kalau saya belikan urea misal itu sudah dapat dua belas sak. Ya Pak S.G. Dua belas eh enam sak ya. Enam sak. Sudah dapat tiga gintal. Kalau boleh milih. Tapi kan yang namanya kebijakan seperti itu petani juga tidak bisa ngenyang. Pak Presiden daripada ditumbas ke kalau yang ngeton itu mau angur ditumbas ke mekanik, nopok ditumbas ke urea. Ini malah oleh jembar daripada KNO vertila. Awang di KNO vertila ini paling-paling 500 ribu. Mas, kalau nanduri taruhnya setengah hektare ini tidak misalnya 6 ribu, 6 ribu. Jadi kisarnya 18 ribu. Regannya memang kodoh. Mungkin kalau satu suwi tak vertila kali KNO ini kemungkinan regannya melu yang mau ngatuh sewa. Yang buatan mungkin ya tetap regannya tetap sekat limau. Malah ini terakhir-terakhir yang ini regannya telung puluh limau. Ini dari awal saya dikenalkan dengan MPCC ini. Saya ditanya masalah kalau kesah tembaku. Kalau terjadi, saya pun dobleh. Saya tidak menganggap nopok malam yang jenangkan kalau tata niaga tembaku. na'udubillahimindalik. Suma na'udubillahimindalik. Tapi non sewa kalau naik dikan liran dari perokok. Jani pingin tapi kok darang sakat dengan masalah liran. Kalau naik perokok beratok. Tukang linting. Nah, ini naik kalau kesah masalah tembaku. Lanjut lagi ke masalah tadi api. Kalau menurut saya, kalau menurut saya, jadi ketika harga tembaku itu oleh pabrian dihargai dengan harga murah, tidak sesuai dengan kualitas atau produksi yang dihasilkan oleh petani, itu tidak ada pergerakan secara masif bahwa ngetan misalnya. Ini mbakku, ini orang diregani yang grade A telung puluh hewu aja, tak bisa ke petani. Misalnya abdi ini. Jadi menggerakkan seluruh petani tembaku, grade A itu misal 30 ribu, B-nya itu kita dihargai 45 ribu misalnya ini mas. Terus yang C kita dihargai 60 ribu, begitu setelahnya sampai yang G itu dihargai taruhnya 500 ribu yang paling atas. pokoknya ini orang diregani sama ini karena pabrik, ojo, ditol, luweh, ditahan. Itu tidak ada pergerakan seperti itu. Akhirnya apa? Para petinggi-petinggi abdi ini malah justru mereka dapat KTA. Kartu tanda anggota dari pabrian-pabrian entah itu bentul, entah itu jarum super, jarum, atau kudang garam, atau noroyono, atau pabrian apapun itu. Malah mereka sekarang dapat KTA. Makanya saya bilangkan yang petinggi. Kalau yang tingkat kerujuan seperti ini, saya kan bilang tadi, Bu, arah adol baku mawan ngantin lewati pomon kenteng bengsin tinggumat pulau nomai kulau. Kura sangking melasih, ketua api. Tingkat kesamatan gelidung. Es itu ini ku mampir tinggan kulau nyong tak nyilih piti, tak gitu ku bengsin, tak gemisi bengsin ini montoh ringgonya. Ngadol baku puluhan keranjang ini ku. Kok yuk kali si nukur rasa ngoni? Itu misalnya. Ini kalau pertanyaannya, apakah api? Apakah api itu sudah memperjuangkan nasib kesederaan petani tembako? Kalau menurut saya, belum. Kalau menggerakkan petani, ayo donan turmbako, enggak. masalahin apa? Jadi tidak ada kejelasan di antara ini ada Pak Brian, ini perwakilan, ini Apti, dan Apti ini benar-benar membawa aspirasi dari petani. priya itu men petani ini sejahtera, makmur, seorang-orang ini yang rampung bakon yang ini yuk soan BRI, yuk soan BNI, yuk soan mandiri, nyarutang. Ora perpanjang. Lagi itu niki, niki yang ini kawet kula gede, kawet kula gede, kawet kula gede, sakit ngutuh dewek, maksudnya sakit. Kulau ngewuk urib dewek, kita masti kali bujur kula ngewuk. Kulau ngekumbaku yang paling pahit lekek ini kutahun dan yang paling buruk, kenapa Bapak Bupati Temanggung kemarin masuk media dengan ya Allah kusti 8.000 keranjang terima uang 50 miliar dibagikan kepada petani dengan harga 450.000 800.000 Pak Bu, yang harganya lebih dari 200.000 itu cuma 250 keranjang. Produksi Temanggung itu 1 juta keranjang ada. yang paling tinggi ini yang paling dur, ini harga 70.000 di tengah-tengah ini kok, malah justru yang kualitasnya bagus itu kemarin 35.000 yang 70.000 dengan 35.000 malah justru kualitasnya bagusan yang 35.000 tapi kenapa Bupati kami malah masuk media duit tumpuk petani simpuk nangkono gak kresik ireng madai duit duit hasil penjualan tembakku akhirnya median yang wah blablabla ini petani Temanggung jadi sultan lah juh tawan lah nganes menyakitkan ngelarani setiap perempuan udut kali bapak bapak ini kumbot pedot tekan begini bahasan ini muni muni enten lho Pak Bu sampai saat ini ini kata rencang-rencang petani simpun 30 eh 3 bulan lebih mboten nompot duit mbakku malah dijanjeni nanti terima bulan Januari dan Februari dengan harga 27.500 per kilo ini 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 kata di tak ini nganes ngu Pak Tuhan tak sama nganes nopam melihkulo gitu ada Pak Tuhan ngetan wong duwe Tuhan nge sak orang nore sak dhodolang kopi ngetan nganek kulo panjang dasarnya wong nge merike mawan kawasan daluran di sepatu panjang tani tungka emawan meledak meledak anek kan jenane kulo kesan masalah mbak ku ajantak nemen nemen lagi panjang ngan masalah kulo kesan mbak konek nganes pak astag kirlu lho tenane ngan mbak konek ngetan pak bu mbak kulo nyewon tulung panjang panjang seng saket ngobrol saket matur maturan saket tatap muka kali petinggi petinggi konek campur tangan mbak 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 dp hc ht barang ini mbak 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 setahu saya harga tembako yang lebih dari 200 ribu itu tidak dijual di kudang garam dan carum kemarin saya dengar dari orang keduanya itu bahwa memang negara Vietnam itu butuh tembako dengan kualitas luar biasa ternyata menemukan di temanggung entah itu beli dengan harga berapa saya dengar beli dengan harga 1.500.000 per kilo itu saja kali mbak ditumbas di pitong atau sebu mbak mbak bayang ngeke ngeke padi kok pitong atau sebu per kilo ngeke mungguane meriko aneh mungguane kulo kulo kok mbak kusak keranjang nge pitong atau sebu dereng dipotong pajak sani ke NPO petani montorani petani pajak petani walah tani tani nah kalau rien ngeku ketika bupati kami bapak hasim pak hasim itu pernah ketika menjabat jadi bupati kami kami luar biasa tertolong karena lantaran beliau Allah memberikan rahmat kepada seluruh petani tembangkung tembakau tembangkung bahwa pak hasim dulu bilang jarum kudang karam nek sama ngoraang tuku takdol aku aku dwelling aku wisadol ronor ini ronor ini dengan harga yang tidak kalah dengan yang dibeli oleh jarum dan kudang karam akhirnya di tahun 2010 2009 mulai tembakau kami merasakan manis 2010 luar biasa alam setiap hari hujan bendino udhan mbakau keko ojokok kudanan geblindeng mawon mesti ajur mumur nek mboten mutur neku mawon masih bisa dengan kita jual dengan harga 35.000 sampai harga 50.000 ini itu 2010 nopo malih 2011 nah 2012 terakhir-terakhir jabatan Pak Asim Pak Asim sudah tidak kersol lagi jabat bupati akhirnya ganti tetangga sebelah sampai kata sengat ini remak tapi remak ting dunyuan itu kustuhan rahmat ini Pak sing nyuk kustuhan nyatain kundangan ya mangkat dan layatan ya derek mangkat mas batire numpur derek numpur alhamdulillah cekap semantin saing kulo mbok bile atur kawulo saking awal kegiat akhir kata lopat terima kasih mas ajib sangat luar biasa menyampaikan dari lubuk hati saya kira mas ajib ini tentang bagaimana keluh kesah menjadi petani saya kira keluh kesah petani yang dirasakan petani tembako itu juga sering terjadi oleh petani horti petera juga mengalami Pak hanya memang kalau tembako itu luar biasa monopolinya menurut saya jadi kalau istilahnya itu ya petani itu ya tidak bisa mengucap rego saja tidak bisa seperti yang disampaikan mas ajib tadi dan saya kira ya memang korporasi yang niatnya dibentuk melalui kelompok tani melalui asosiasi ini memang belum terwujud ya mas mas ajib ya dari pernyataan apa mas ajib tadi saya dapat menyimpulkan bahwa adanya asosiasi dan juga kelompok tani ini belum berdampak besar terhadap bagaimana kita bisa menstabilkan harga bahkan menawarkan harga tembako yang dikenal tembako temanggung itu luar biasa bahkan kemarin saya didatangi Pak salah satu PT BPR apa ya itu ya yang katanya minjemi permodalan ke petani itu sekarang banyak yang macet tahun ini Pak ini karena dampak apa tembako yang tidak menentu harganya sehingga malah terjerat hutang yang cukup besar itu banyak kemarin baru kalau enggak salah tiga hari kemarin itu menyampaikan bahwa di BPR itu banyak yang meminjamkan ke petani tembako dan dengan kondisi yang tahun ini kata Mas Ajib dijawab tuntas bahwa ini paling ngenes ya Mas Ajib tahun ini ini berarti memang benar apa yang diinformasikan oleh beberapa perbankan yang memberikan modal ke petani tembako saya kira ini penutupan yang cukup bagus dan istilahnya apa cukup bisa memberikan banyak informasi bahwa petani tembako ini memang sangat butuh perhatian dari pemerintah bukan hanya bantuan-bantuan pupuk tetapi harga itu menjadi lebih penting mungkin Bapak mau menyampaikan silahkan untuk yang terakhir ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Narasumber dan yang berbahagia perkenankanlah nama kami Marpomo dari petani Wanoiloh jadi apa yang disampaikan Bapak-Bapak tadi terkait tembako ini memang betul Pak saya merasakan di Wanoiloh di khususnya di dataran tinggi ini memang ewah pas musim kemarau harus nantur mbako pas musim penghujan nanam sayur tapi pas musim ke tembako itu mau ewah jadi nantur mbako harus nantur mbako ratat mbako ratat mbako sementara untuk penjualan itu masalah bagi kami Pak jadi mohon nanti sama yang disampaikan Mas Ajib tadi mohon untuk diperdayakan petani tembako jadi kami dulu sudah pernah untuk ngerajang bako ya kerosok bagus kerosok tapi semuanya nol apalagi untuk petaninya Pak sama dengan Mas Ajib untuk petani tembako di tahun ini betul-betul yung alias ora oleh opo-opo jadi mohon nanti untuk peningkatan dana dari juga itu bisa mendampingi harapan kami bisa mendampingi petani yang ada di wilayah Wonolelo jadi tidak diberikan pupuk vertila tapi diberi urea saja dan nanti perlu adanya asosiasi ini perlu ditingkatkan dan tolong petani tembako itu betul-betul difasilitasi saya kira demikian harapan kami mohon maaf kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Marbimo atas Marbimo atas tanggapan Pak Marbomo Pak Kades Pak Kades mohon maaf Pak Kades mungkin ada tanggapan dari ibu-ibu atau untuk penutup tidak cukup cukup dari Pak Istanto ada tambahan cukup Pak Yamiti cukup dan terima kasih Bapak Ibu baik itu yang menghadiri dan saya mengucapkan banyak terima kasih setia mengikuti metalu online dan juga offline dan harapan kami sharing ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan nanti tentu akan menghasilkan rekomendasi yang nanti bisa disampaikan oleh teman-teman dan tentunya ini juga tentu tidak mudah ya Mas Ajib karena ini sudah banyak sekali yang mempengaruhi dan tentunya apa harapannya adanya pertemuan ini adalah bisa menciptakan hal-hal yang lebih baik dibandingkan hari kemarin dan saya memohon maaf apabila dalam apa memimpin jalannya sharing atau conference ini banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jadi Bapak-Bapak kami mohon sebagai petani muda ini ya petani muda tolong juga disampaikan jangan yang pahit-pahit terus Mas Ajib karena ini yang menyebabkan tidak ada petani muda lagi ini mungkin kalau saya membaca di berita itu tahun 2035 profesi petani itu punah karena memang sekarang tidak ada orang tua yang mencipta-citakan anaknya jadi petani jadi ngeliling anaknya jadi petani ini mungkin harapan kita kita sama-sama berjuang agar image petani yang selalu dikenal ngerkoso miskin dan lain sebagainya ini kita bisa geser dengan banyak inovasi diversifikasi dan lain sebagainya petani itu keren dan pertanian itu maju modern ketika di manajemen dengan baik saya kira itu yang bisa saya sampaikan wabila itofiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian tadi paparan dari para narasumber para petani para wartawan para wartawan ya sampai kita pada penghujung acara kita pada siang hari ini Alhamdulillah kami sampaikan terima kasih atas kedatangan dan kehadiran para bapak dan ibu di lokasi dan di Zoom meeting informasi untuk para nanti media baik lokal maupun nasional maupun yang ada di sini maupun yang di Zoom jika nanti membutuhkan atau apa press release kami akan kirimkan ke alamat WA masing-masing kami selaku MC mohon maaf tadi ada gangguan sedikit yaitu karena cuaca dan angin akhirnya listrik mati jadi tadi ada kendala Zoom hilang suaranya sebentar tapi Alhamdulillah sekarang sudah normal kembali kami selaku MC mohon-mohon maaf dan terima kasih sekali lagi sebelum kita tutup mari kita baca dulu Alhamdulillah secara bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin kita sudahi dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di sini kita langsung ke bawah untuk menikmati makan siang dan minum bersama nanti sebelum pulang ke rumah atau lokasi masing-masing selama orang tua saya bertani tembakau mengisi daftar kondisi perekonomiannya pas-pasan keuntungannya sedikit dan malah banyak rugi oh iya kita foto bersama dulu ya foto bersama ya dulu orang tua saya menanam tembakau dan sekarang menanam lupis dulu pas menanam tembakau orang tua saya sering kesulitan saat menerima uang agak selek sih maksudnya malah rugi kayak kasihan sebenarnya saat rantau saya menanam tembakau pas panen agak kurang hasilnya ada yang ada yang tidak laku kadang yang ada yang laku tapi banyak lakunya atau enggaknya kadang banyak yang enggak yang saya rasakan yang saya rasakan tiga tahun belakangan ini harga tembakau kurang baik dan cuaca juga kurang bagus jadi banyak ruginya harapannya bapak ibu untuk menanam tanaman lain atau belajar menanam tanaman lain biar efektif dan efisien kesulitannya pada saat itu memberikan tembakau itu uangnya tidak langsung diberikan kepada orang tua saya meskipun orang tua saya petani tembakau saya tidak merokok karena merokok tidak bermanfaat dan ingin hidup sehat dan harapan saya kepada orang tua untuk menanam tanaman selain tembakau yang lebih bermanfaat lagi ya harapannya bapak ibu ku bisa nandur selesai menguntung saya ini walaupun bapak saya petani tembakau tapi saya tidak pernah merokok biar tubuh saya sehat saya berusaha untuk tidak merokok saya tidak merokok rokok bisa merusak kesehatan baru-baru kami anak petani tembakau dari wanolelo sawangan kabupaten magelang tidak akan merokok walaupun orang tua kami bertanam tembakau kami ingin menjadi generasi yang selama orang tua saya bertanam tembakau kondisi perekonomiannya pas-pasan keuntungannya sedikit dan malah banyak ruginya dulu orang tua saya menanam tembakau dan sekarang menanam lupis dulu pas menanam tembakau orang tua saya sering kesulitan saat menerima uang agak selek sih masuknya malah rugi rugi kayak kasian sebanyak saat perantau saya menarik di batu pas panen agak kurang hasilnya terakhir kadang ada yang tidak laku yang tidak laku kadang ada yang laku tapi banyak lakunya atau tidak kadang banyak yang tidak yang saya rasakan kadang kurang kadang cukup yang saya rasakan tiga tahun belakangan ini harga tembakau kurang baik dan cuaca juga kurang bagus jadi banyak ruginya harapannya bapak ibu untuk menanam tanaman lain atau belajar menanam tanaman lain biar efektif dan efisien kesulitannya pada saat itu memberikan tembakau itu uangnya tidak langsung diberikan kepada orang tua saya meskipun orang tua saya petani tembakau saya tidak merokok karena merokok tidak bermanfaat dan ingin hidup sehat dan harapan saya kepada orang tua untuk menanam tanaman selain tembakau yang lebih bermanfaat lagi ya harapannya bapak ibu ku bisa nantur selalu menguntungkan saya liani walaupun bapak saya petani tembakau tapi saya tidak pernah merokok biar tubuh saya sehat saya berusaha untuk tidak merokok saya tidak merokok rokok bisa merusak kesehatan paru-paru kami anak petani tembakau dari Wanolelo Sawangan Kabupaten Magelang tidak akan merokok walaupun orang tua kami bertanam tembakau kami ingin menjadi generasi yang sehat dan jajah terima kasih telah menonton yang terakhir brand